oke, kita mulai 1, 2, 3 eh, buah HP hola guys, balik lagi bersama aku, Pau Z di channel Jejak Zamzami dan kali ini seperti biasa, aku gak sendiri tapi aku bersama Ahmad Binyasa guys aku bersama Ahmad Binyasa lagi atau Apri lagi, jadi kemarin juga kita udah bikin video tentang hubungan internasional buat teman-teman semuanya yang belum nonton silahkan tonton di atas ini dan buat teman-teman semuanya juga yang belum like komen, share, dan subscribe jangan lupa subscribe dulu biar kita lebih semangat untuk bikin videonya buat teman-teman semuanya nah guys, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang beasiswa pondok pesantai NURI yang teman-teman semuanya banyak request sebenernya aku udah bikin banyak tentang video ini, tapi itu cuma experience aku doang gitu dan akan lebih baik, akan lebih lebih unik ketika aku bawa orang lain untuk ngejelasin experience-nya dia juga termasuk disini Apri nah, tapi kan ada yang lebih unik lagi ya ketika ngomongin beasiswa pesantai NURI yang sistemnya kita 2018-2019 itu sama 2020 itu benar-benar beda gitu kan kalau boleh diceritain Apri kira-kira perbedaannya sistem kamu aja deh 2019 sama 2020 apa? oke, sebelum itu agak informasi dikit ya jadi mulai dari 2021 ini nama beasiswanya udah berubah kalau dulu nanti beasiswa pondok pesantai NURI sekarang berubah jadi beasiswa santri unggulan NURI dengan perbedaan paling mencolok itu kalau dulu di zaman kita itu khususnya zamanku kita harus daftar dulu terima dulu di salah satu prodi baru kita boleh mendaftar di pondok pesantai NURI untuk dapat beasiswa sedangkan kalau sekarang itu proses seleksi dan daftarnya itu bersamaan jadi kita daftar untuk beasiswa santri unggulan ini dan juga daftar untuk prodi kita sehingga kita nanti diterima itu sudah diterima untuk beasiswa kita dan juga untuk prodi kita bersamaan jadi kayak nggak perlu bayar dan daftar ulang ah iya bener-bener tapi itu lebih simple sih ya iya lebih simple kalau dulu mungkin orang yang nggak punya uang sama sekali nggak bisa daftarkan karena harus bayar dulu satu dharma dan sebagainya cuma kalau sekarang berarti tanpa dia harus nularin uang yang speser pun dia bisa ya 200 ribu rupiah oh bener-bener 200 ribu doang kalian bisa dapetin puluhan juta selama kalian kuliah di WII tapi by the way aku mau disclaimer dulu teman-teman jadi yang aku bawa disini beneran miminnya pesantin WII jadi kalau teman-teman sering nanya pesantin WII ini yang suka jawab-jawabinnya salah satunya jadi aku bawa orang yang tepat boleh dong mimin aku ceritain gimana cara daftarnya untuk tahun sekarang nah kalau untuk tahun sekarang ini teman-teman bisa membuka website WII adbc.we.ac.id setelah itu teman-teman membuat NU dan kemudian teman-teman bisa memilih pola seleksi pola seleksi siswa berprestasi dengan besiswa karena PSB sendiri ada yang PSB akademik ada juga PSB dengan besiswa kemudian teman-teman pilih pola seleksi dengan besiswa dan disana jangan lupa pilih besiswa santri unggulan WII oke 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 kira-kira berkas apa aja yang harus mereka siapkan oke kalau untuk berkas teman-teman harus menyiapkan tufel atau tuafel dipilih salah satu setelah itu rapat kemudian teman-teman bisa menyertakan prestasi yang sudah teman-teman raih dan kemudian teman-teman bisa menulis 2 SI yang pertama adalah sukses terbesar dalam hidup teman-teman itu seperti apa dan yang kedua teman-teman bisa menulis SI tentang bagaimana peran teman-teman terhadap umat dan itu dua-duanya harus ditulis enggak salah satu jadi kalau aku dulu pernah mis komunikasi kukira harus milih salah satu dan ternyata pas kalian lagi harus bikin dua-duanya jadi jangan lupa untuk bikin dua-duanya oke oke nah untuk lengkapnya bakalan aku capture juga disini jadi teman-teman bisa lihat dan mungkin aku taruh juga linknya di description box supaya teman-teman langsung bisa lihat lebih detail lagi gitu nah tapi by the way seleksinya ada apa aja oke kalau untuk tahapan seleksinya pertama itu seleksi berkas dan untuk lombang pertama sekarang sedang berlangsung selanjutnya nanti akan ada seleksi tertulis nah kalau zaman kita seleksi tertulis itu kan bahasa Arab dan bahasa Arab oke mulai tahun 2020 kemarin ada seleksi tes potensi akademik itu tesnya apa aja itu tuh hampir sama kayak tes untuk CPNS gitu jadi nanti ada tes peripat tesnya kemudian tes untuk menghitung angka 1 5 kemudian 6 kemudian 10 seperti itu dan kemudian dan kemudian nanti lanjut ke seleksi wawancara wawancara ada bahasa Arab bahasa Inggris kepesantanan dan juga tes wawancara psikologi oke sekarang kita breakdown nih ya kita breakdown dari yang berkas dulu nah dari yang berkas kira-kira ada gak sih dari kamu sendiri tipsnya untuk berkas kita tuh diterima gitu karena kan ini berkas itu itu turning point ya turning point ketika kita ngasih berkas dan kalau diterima kan masuk ke ujian tulis dan wawancara kan nah berkasnya biar lolos itu gimana oke kalau untuk berkas itu yang pertama Bapak pastinya lengkap bisa lengkap-lengkapnya walaupun mungkin untuk nilai tuval ataupun tuval yang minimal 450 itu kurang mencukupi tapi yang penting dilengkapi saja dulu oke dan kemudian di SI nya dimaksimalkan karena banyak di bagian SI yang jadi pertimbangan oke dan kemudian sekarang ini ada di bagian pengisian admisi itu tentang mendeskripsikan alasan kita untuk masuk WII dan kenapa kita harus diterima disitu coba untuk branding diri tapi jangan terlalu menyemukan diri nanti malah gak sesuai dengan ini pas diwawancaranya nah terus setelah itu kan kita masuk ke ujian tulis nah di ujian tulis itu kan karena ada bahasa Inggris Arab itu sama mungkin yang TPA kita gak usah bahas dulu ya karena kita mungkin gak masuk TPA juga kan tapi nanti kita bakal bahas dikit tapi untuk yang bahasa Arab bahasa Inggris dulu itu soalnya gimana? soalnya lumayan gampang sebenernya bahkan kalau yang kuliah kemarin itu untuk bahasa Inggrisnya lebih susah soal di UN oh daripada soalnya lebih sini grammar-grammar dasar kalau Arabnya gimana? Arabnya dasar juga berarti benar-benar dasar banget mungkin teman-teman yang udah pernah belajar atau bahasa Inggris yang dasar atau teman-teman yang udah pernah test Tufel mungkin bakal lebih bisa harusnya lebih bisa nah kalau yang TPA itu gimana? ada saran gak buat yang lain? apa yang harus mereka pelajari gitu? oke mungkin teman-teman bisa cari referensi soal-soal TPA yang ada di internet atau mungkin soal-soal TPA untuk masuk ke sekolah kedinasan atau CPNS itu itu kurang lebih 11-12 dengan hal yang disitu oke 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 setelah ujian tulis kan kita interview nih nah di interview ini ada gak saran untuk mereka itu persiapan harus seperti apa? dan cara jawabnya mungkin harus seperti apa? oke kalau di tes interview itu teman-teman coba untuk mungkin ya kalau teman-teman ada kelemahan di bahasa Arab atau misalkan bahasa Inggris maka maksimalkan di kelebihan yang teman-teman punya misalkan saya kemarin lemah banget bahasa Arabnya tapi di bahasa Inggris coba untuk saya maksimalkan kemudian kepesan trenan dan juga tes wawancara psikologinya oke begitu pun dengan sebaliknya mungkin yang lemah di bahasa Inggris bisa dimaksimalkan di bahasa Arabnya oke dan mungkin bisa berlatih yang paling utama ini mental karena wawancara banyak banget yang dia pintar tapi karena mentalnya udah down akhirnya gak tau mau jawab apa bener-bener banyak-banyak latihan entah itu dengan diri sendiri ataupun mungkin simulasi wawancara dengan teman-teman yang lebih berpengalaman mungkin untuk wawancara beasiswa ah oke lo masih inget gak pertanyaan apa yang keluar oke kalau untuk pertanyaan ya untuk bahasa Inggris biasanya kita perkenalan jadi kemudian kita disunuh untuk membaca teks dan mendeskripsikan ulang teks kita tersebut bahasa Arab itu kita disunuh untuk imbat oke setelah itu kita membaca kitab menerjemahkan dan juga menjelaskan kaedah dan suratnya untuk pesantrenan kita mungkin lebih kepada wawasan kita sekitar Islam kita kan isu-isu yang saat ini tengah beredar dan untuk wawancara lebih banyak ini sih membahas CP dan juga SI yang pernah kita tulis oh yang psikologis itu ya iya oke 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 masih inget gak yang kita psikologis itu yang ditanyain apa nah kalau dulu kan aku kebetulan banyak banget masukin tentang pengalamanku di OSIS oke dan kita lebih banyak berbicara tentang yang ada di situ sehingga di Curriculum Vitae teman-teman harus membuat sebagus mungkin tapi fakta jangan bohong karena kalau misalkan nanti dites di wawancara ditanyain tentang Curriculum Vitae dan itu bohong itu teman-teman akan kesulitan untuk menjawab oke 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 jadi kayak mungkin pertanyaannya seputar diri kita jadi ya intinya be yourself aja jangan sampai memanipulasi diri atau bikin dibagus-bagusin tapi ternyata bohong itu akan jadi pemberang juga ya nah tapi selama kamu mendaftar waktu itu tantangan apa aja sih yang kamu hadapi oke tantangannya lumayan ini sih ya cukup banyak kemarin apalagi Ika untuk wawancara wawancara itu kayak lumayan terbedakan juga terus bilang untuk berkas berkas mungkin memang salah satu yang paling melelahkan karena begitu banyak berkas yang harus kita upload dan juga kadang itu kan dibuat dalam kdn dan kadang ukurannya itu gak sesuai oh iya 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 jadi harus siap banget untuk balik balik coba untuk menyekekan beberapa berkas kemudian memperkecil ukurannya dan juga di ini sih di tes wawancara yang aku lebih banyak iya sih bener-bener wawancara itu bener-bener banyak banget tantangan bahkan kalau tau ya jadi aku sedikit cerita temen-temen mungkin ada di salah satu video aku juga gitu jadi waktu itu aku juga di wawancara kan di wawancara tapi setelah itu si wawancaranya itu kayak gak meyakinkan aku bakalan lolos gitu loh kayak lu ngapain sih kuliah di sini lu tuh gak qualified gitu tapi sebenernya itu tuh bukan bener-beneran kita gak bakal lolos ternyata sebenernya tapi emang buat muji mental aja gitu muji mental kita itu bisa atau enggak gitu dan bahkan pertanyaannya sebenernya tricky semua sih kayak waktu itu aku pertanyaannya masih inget emang kalau kamu setelah beres UI planning kamu apa sedangkan kan kamu tadi dari awal bilang katanya kamu tuh gak mau berkari di Indonesia dan sebagainya itu sebenernya jadi yang tricky banget gimana cara kita nyambung-nyambunginnya gitu dan itu ternyata jadi bumerang gitu buat aku pada waktu itu jadi jangan sampai salah jawab misalkan kalau misalkan teman-teman gak tau jawabannya pure gitu ya mendingan gak usah gitu kayak bilang aja kalau gak tau kalau misalkan ditanya teori misalkan jawabannya yang pasti gitu ya A kali A sama dengan apa atau misalkan disebut apakah ini jawaban yang pasti gitu kalau teman-teman memang gak tau menurut aku bilang aja gak tau sih tapi jangan bilang kayak gak tau gitu ada diplomatisnya dikit lah jangan bilang gak tau gitu jadi bener-bener kalau gak tau bilang gak tau ya kalau tau jawab setau mungkin itu sih tapi untuk terakhir nih kira-kira ada tips dan trik yang buat mereka supaya lolos biaya siswa santri mumpulan ini oke yang pasti pertama berkas tadi itu coba untuk dibuat selengkap-selengkapnya dan juga untuk tes tulis berlatih sebanyak mungkin untuk mengeluarkan tes tertulis karena waktunya lumayan sedikit dengan soal yang lumayan cukup banyak dan untuk teman-teman untuk wawancara yang pasti kuatkan mental apalagi kayak yang dibilang tadi bener-bener ketika wawancara itu menjatuhkan mental kita kalau mental kita gak kuat udah selesai makanya berkuat mental teman-teman oke sip tapi sebelum berakhir kita bakalan lanjut ke satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup mau yang mana pengen yang inilah oke 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 yang ini ini adalah pilihan mana yang kamu pilih selalu tinggal di kotamu tanpa bepergian atau selalu bepergian tanpa pulang waduh harus milih ya iya harus milih dong itu pilihan ya baiknya harus dipilih oke mungkin bakal pilih untuk bepergian kenapa harus bepergian berarti bepergian tanpa pulang kan iya oke kenapa karena dengan bepergian kita bisa mengenal banyak orang banyak budaya baru banyak hal-hal yang gak bisa kita temuin di rumah tapi kalau misalkan di rumah kita kan sekarang udah punya teknologi iya iya kalau kangen tinggal hidup baru oke oke sedangkan kalau misalkan kita stay di rumah kita gak bakal bisa ngerasain pengalaman yang luar biasa itu oke tapi tau gak pertanyaan tadi itu ada filosofisnya loh gimana tau gak jadi gini filosofisnya itu kalau yang jawaban pertama tadi orang yang selalu tinggal di rumah tanpa berpergian itu dia adalah orang yang udah sukses gitu dia udah sukses dan dia gak mau ngapa-ngapain udah dia pengen tinggal di rumah dia aja dan dia pengen mengembanginya dari rumah gitu oke nah sedangkan yang posisinya yang kedua tadi yang orang selalu berpergian tanpa pulang itu posisinya kayak kita yang lagi menonton ilmu yang lagi pengen explore yang dia kita belum tau gitu loh kita arah hidupnya mau dibawa kemana jadi kita explore aja gitu oke itu filosofisnya sebenernya oke oke lumayan lumayan bagus oke oke jadi video dari kita cukup sekian teman-teman semuanya dan buat teman-teman yang pengen bertanya lebih dalam silahkan kunjungin mungkin IG-nya pesantin WII dan juga bisa drop pertanyaannya juga di bawah dan jangan lupa juga untuk follow IG-nya Apri di sama aku? ahmadbriyansah ahamadbriyan kalau misalkan pengen tanya-tanya lewat IG juga boleh silahkan oke siap mantap jadi aku drop Instagramnya di sini silahkan teman-teman follow dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe dan jangan lupa subscribe dan buat teman-teman semuanya juga dimanapun teman-teman berada semoga tetap sehat selalu dan jangan lupa untuk daftar BSI Suasantin WI kita tunggu di pesantin WII dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa guys aduh thank you pri sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax